ini es cincau buatanku ya ala Yanis vlog kayak apa ya rasanya pasti seger Oke yuk kita cobain ini udah aku siapin sendok hai 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 Halo assalamualaikum selamat pagi pagi yang cerah ya sobat seperti biasanya aku mulai pagiku dengan upgrade enerjiku dengan sarapan seandainya ya kemudian setelah sarapan gantian deh ganti bunga-bungaku yang aku beri sarapan dengan cara menyiram beberapa tanaman hias yang perlu disiram setiap hari sedangkan kalau si manja aglo nggak perlu disiram setiap hari ya jadi kali ini aku hanya menyiram beberapa tanaman yang memerlukan penyiraman setiap hari Oke hari ini aku juga akan memetik buah pepaya kebetulan udah ada yang masa ini ya lumayan ada dua buah ya setelah itu lanjut dengan memetik apa itu daun cincau rambat kebetulan aku menanam cincau rambat ya pemberian dari bestiku ya sahabat terbaikku aku diberi hadiah cincau rambat dua apa itu dua batang kemudian aku tanam di pot dan aku rambatkan di pohon pepaya dan sekarang daunnya sudah ribun sudah masanya untuk dipetik dan dibuat es cincau yang segar tentunya Oke ikuti keseruanku ya sahabat cara pembuatan minuman es cincau rambat ini terbilang sangat mudah ya sahabat pertama kita siapkan dulu air dan daun pandan untuk perbandingan air dengan daun cincau nya 100 gram cincau ini membutuhkan air lebih kurang dua liter air ya Oke langkah pertama kita rebus dulu dua liter air karena ini cincau ada 100 gram jadi kita rebus rebus dulu dulu dua liter air dengan daun pandan kita rebus sampai mendidih jika sudah mendidih biarkan sampai air rebusan air pandan ini dingin kemudian kita siapkan sambil menunggu air rebusan pandan ini lebih dingin kita siapkan sirup gula merah di sini aku menggunakan 100 gram gula merah dan 100 gram gula pasir ya direbus dengan menak penambahan daun pandan direbus sampai mendidih kemudian disaring ya sob supaya sirupnya nanti bersih ya tidak ada kotoran atau ampas dari gula kemudian setelah air pandan ini dingin kita buat blender daun cincau rambat masukkan daun cincau rambat ke dalam blender dan kita tambahkan dengan air rebusan pandan yang udah dingin tadi setelah direbus eh Oh sorry bukan direbus setelah di blender barulah kita saring cincau nya hasil penyaringannya kita simpan di dalam kulkas supaya membeku nah setelah membeku barulah bisa kita siapkan minuman es cincau yang segar nah ini cincau nya udah membeku ya oke saatnya kita sajikan menjadi minuman yang menyegarkan sebelum kita iris ini ada sisa airnya ya sebaiknya kita tiriskan atau kita buang dulu ini teksturnya mantel mulai kita iris-iris sesuai selera cincau nya sangat kenyal teksturnya dan ada aroma daun pandan ya jadi ini pasti sangat gurih dan lembut kalau dalam hal iris mengiris ini aku kurang jago ya sop ya jadi aku iris sembarang ajalah sebetulnya enggak diri juga enggak papa ya di sendok itu aja tapi bentuknya nanti enggak beraturan nah ini tekstur cincau nya ya penyal banget taruh sini dulu kita siapin gelas es batu kemudian sirup gula merah dan santan ya sesuai selera ini bahan-bahan pelengkapnya ya sobat ini adalah sirup gula merah yang udah aku buat tadi kemudian ini santan kelapa waktu buat tadi lupa enggak aku video ini ya buatnya sama ya cuma dikasih garam sedikit air dan santan dari kelapa kemudian ini ada es batu yuk kita mulai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati zangat selamat menikmati selamat menikmati ketaku belum diminum diaduk-aduk dulu ya sob biar rasanya itu tercampur merata ini perpaduan antara kelembutan cincau keharuman dari daun pandan dan rasa manis dari sirup gula merah ya kita coba dulu kayak apa rasanya ini ya enak sekali ada sensasi gurih manis dan es batunya membuat segar oke sampai dulu sampai disini dulu vlog kali ini sampai di jumpa di vlog selanjutnya jika sahabat suka dengan videoku kali ini please give like comment serta share bagi yang belum subscribe buruan subscribe yang udah subscribe jangan nutul subscribe lagi ya nanti kalau ditutul subscribe nya jadi batal dong subscribe nya jadi subscribe hanya khusus buat sahabat yang belum subscribe yang udah subscribe cukup kasih like comment dan jangan lupa share ya Oke sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh